Sebuah tantangan dan tanggung jawab yang besar untuk memulainya Aku sebagai mahasiswa baru kala itu tidak segan-segan untuk memulainya Kali ini banyak sekali tantangan yang harus dilewati Dari awal merekrut anggota sampai mengerjakan proposal dan produk Sebuah kelaziman bahwa tim PKM memiliki beberapa konflik Salah satunya ya, konflik internal Kami memulai dan mengerjakan ini tidak melulu-mulus progresnya Banyak kerikil dan hal rintang yang tajam mewarnai perjuangan kami Kalau itu aku sebagai ketua pastinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar Tidak hanya sekedar mengerjakan proposal Kemudian sudah Tetapi tugas terberat lainnya adalah Untuk memaintenance anggota Anggota kami tentunya mempunyai berbagai karakter Ada yang rajin, tetapi sedikit penakut Dan ada yang sebenarnya memiliki ide-ide yang luar biasa Dia tidak mau diganggu kalau dia sibuk Tapi aku menikmati tantangan ini Sebuah keberuntungan dan kesempatan emas Bagiku telah bisa sampai di titik ini yaitu pendanaan Bagaimana bisa orang yang masih awam tentang penelitian Bisa sampai ke tahap ini dengan cara yang begitu banyak drama tentunya Semua ini kembali lagi Semua ini adalah rencana Allah yang mahu kuasa Aku ditakdirkan untuk belajar Bukan hanya belajar Menggarap proposal, menggarap video, menggarap laporan Terus sudah Tapi tidak Aku harus belajar Mengatur emosi diriku sendiri Dan juga memaintenance anggota Tidak mudah rasanya memang Dan aku mengaku itu Pasti kita harus dilatih dengan profesional Profesionalitas Kala itu Keprofesionalanku diuji Dengan membuat desain sendiri Dan itu dadakan hampir mendekati deadline Memang Aku sendiri bukan orang yang ahli di bidang desain Apalagi untuk Membuat prototipe alat Tapi Aku yakin Aku bisa Iya aku memang bisa Kala itu Desain ku dibilang bagus oleh semua orang Bahkan mereka tidak percaya bahwa aku yang membuatnya Mereka begitu Wow Padahal seharusnya Itu merupakan tugas temanku Yang satunya Tapi tidak Maka dari itu Keprofesionalitasan disini Sangatlah teruji Kemudian Berlanjut lagi Tentang pembuatan video Yang baru saja terjadi kemarin Keprofesionalan Seorang aku Teruji kembali Ya mendekati beberapa jam Aku harus mengerjakan video itu sendiri Tanpa adanya bantuan Dari temanku Dan seharusnya Sudah ada jobdes masing-masing Anggota Dan ini Video ini sebenarnya bukan jobdes aku Tapi Jobdes temanku yang lain Tapi gak apa-apa Aku bisa mengerjakannya sempat kilat Tanpa memerlukan bantuan siapapun Belum berhenti sampai disitu Kami terpaksa harus melakukan switching anggota Dimana anggota kami Kurang sanggup untuk Melanjutkan Perjalanan ini Ya tidak mudah memang Perjalanan yang begitu Luar biasa Dari awal mulai sampai sekarang Rasanya seperti Disiasiakan olehnya Padahal ini merupakan kesempatan emas Ya kesempatan emas Karena Satu hal ini bisa Masuk ke sifi kalian loh Allah menguji emba-embanya Bukan untuk menjatuhkan Tetapi Dia ingin agar Derajat embanya dinaikkan Dan embanya lebih profesional Menghadapi segala apapun Begitulah hikmah Dan sedikit Pengalaman Mungkin tidak ada sedikit yang mengalami Tapi Aku mewakili seluruh Kelompok yang mengalami hal seperti ini Aku ingin mengatakan Kamu kuat Kamu hebat Dan kamu luar biasa Allah sudah Meninggikan Derajat kalian Untuk menjadi emba-embanya yang terbaik Dan kamu tahu Kita hari ini adalah pilihan dari masa lalu Jadi masa depan Manusia yang dipilih adalah Seleksi kita sekarang ini Jadi Bersiaplah Karena sekarang ini merupakan seleksi Untuk menentukan siapa Yang bisa lolos di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!